Hai bertemu lagi dengan saya di channel di kreator pada video kali ini saya akan membahas tentang empat model chipset dan tool flash untuk memples HP tujuan saya adalah agar anda mengenal dan mengetahui beberapa model chipset dan beberapa tool flash Hai jika anda sudah mengetahui model chipset dan beberapa tool flash maka tidak sulit untuk melakukan flashing HP Hai model chipset untuk jenis smartphone yang beredar luas di masyarakat ada empat model jenis chipset yang pertama chipset mediatek yang kedua chipset spectrum yang ketiga chipset Qualcomm dan yang keempat chipset Intel hai oke sekarang kita akan membahas tool buat yang berchipset mediatek untuk chipset mediatek menggunakan tool flash tool untuk flash tool sendiri ada berbagai macam versi seperti versi flash tool versi 3 versi 5 birda flash tool pada jenis flash tool Anda tinggal memasukkan file scatter loading nya kemudian Anda bisa memilih format all download payment upgrade atau download only hai 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 next kita membahas tool untuk yang baru chipset spectrum untuk yang berjenis spectrum tool yang digunakan ada berbagai jenis dan versi sesuai kebutuhan yang anda perlukan misal ada itu upgrade download Hai ada yang disebut dengan riset download hai 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 untuk jenis spectrum extension file nya berjenis PAC untuk jenis spectrum extension file nya berjenis PAC Next, sekarang kita akan membahas yang berchipset Qualcomm Qualcomm menggunakan keypill Atau yang disebut dengan Qualcomm Place Image Loader Extension filenya biasanya berformat mbn Terima kasih Ada lagi tool yang digunakan Biasanya digunakan untuk smartphone Xiaomi Yaitu Mi Plus Dan satu lagi Ada tool yang digunakan Biasanya oleh Samsung Yaitu Odin Anda tinggal memasukkan keempat file yang ada di aplikasi ini Next, sekarang untuk yang berchipset Intel Untuk yang berchipset Intel pun bermacam-macam tool yang digunakan Seperti Intel Phone, Flash Tool, dan lain sebagainya Dan banyak lagi tool buat Flash HP jenis lainnya Yang mungkin kalau dibahas tidak cukup Tapi pada garis besarnya Kebanyakan dari smartphone yang beredar Yang umumnya digunakan adalah yang berchipset Mediatek Spectrum, dan Qualcomm Ada lagi tambahan buat rekan-rekan yang sudah mempunyai beberapa tool di atas Tetapi belum mempunyai box Saya sarankan Anda membeli box UV Karena di dalam box UV ini lengkap sekali Ada berbagai macam kegunaan Bisa melakukan Kegiatan software Smartphone Baik itu yang berchipset Mediatek Berchipset Qualcomm Dan lain sebagainya Demikianlah informasi yang saya sampaikan Semoga berguna Khususnya buat rekan-rekan pemula Kalau ada kekurangan dalam video yang saya buat Saya mohon maaf Jangan lupa like dan subscribe-nya Sekian, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya